Hai selamat siang semuanya sekarang mau ke kampus di jalan dari baltos di kampus misalnya apa di sini di Jalan Tengah Sari namanya seorang baru tahu lah ya ini kita mau ke ITB kita bakal lihat tempat biasa kuliah daerah-daerah yang biasa aku pakai aku kunjungi untuk melakukan perpilihan sipil ini ya beginilah setiap hari loh Vanda lewat daerahnya seperti-seperti ini aja nanti kita bisa lihat lho aku belajar tapi nggak tahu ya karena ini wah ini penuh perkiran jadi kita harus ke perkiran SF ya biasanya aku turun di sini terus aku masuk lewat kiri sana karena kita lagi penuh banget kita bakal parkir di parkiran SR baru setelah itu aku kasih tahu kalian tempat-tempat di sipil itu ada apa aja sih tempat kita belajar tempat kita berbagi suka dan suka pulang subuh-subuh dateng pagi-pagi juga jadi ya nanti kita lihat aja oke di ITB itu mahasiswanya nggak boleh belakang di balik yang boleh masukin lo biot itu sebenarnya dan tamu-tamu setepannya kalau orang punya KIP juga bisa kita lihat nih ini aspekturnya ya atapnya nggak tahu kayak apa dah pokoknya ini seluruh daerah paling bagus untuk foto foto bisa lihat ke situ keren banget ya ini jadi jadi sekarangnya lagi musim nggak tahu ya jadi tuh kumputnya nggak hijau biasanya tuh kalau di datar agak selalu hijau selalu lebih bagus dibanding ini bernyanyilah bermasmurlah bersyukurlah para Tuhan sebab Tuhan itu baik bahwasannya kasih setianya selamanya jadi ini orang Siti dong bisa lihat ini empat buat nama poster dan sebagainya suara 7 11 8 5 4 7 7 8 9 10 11 do masuk belom ruangan punya TV jadi kalau ujian gitu pasti Ini pantau dari sana Belum gak di sisi divinya Ini katanya Setanggan ada Cepet liat Gak sepuluh misalkan masuk kebuk musik Ini namanya Intel Apa sih katanya ya? Indonesia Tenggelam Kalau misalkan kalian lihat di jalan situ Itu ada peta Indonesia Dan Indonesia nya lomboran Terus abis itu Kalau kalian buat nama-nama Di bawah Ini sesuai Debung-debungnya ada di mana Ini ruangan aku biasanya kerja Ada temen aku Ini temen aku Dia keluar di SD Terus itu ada galang Itu ada keza Jadi kalau misalnya mau lihat ruangan Kita belajar itu disini Pendidikan buat aku itu penting banget Karena memang aku dibesarkan sama kedua orangtuaku Untuk mengedepankan pendidikan Dan aku percaya Pendidikan yang baik itu Menghasilkan orang-orang yang bermental tough Dan juga lingkungan-lingkungan yang baik Sehingga kita terdorong untuk menjadi lebih maju lagi Dan aku percaya bahwa Di balik laki-laki yang luar biasa Itu ada wanita-wanita yang jauh lebih luar biasa lagi And I'm preparing myself for that Dan aku berharap Anak-anak Tuhan di luar sana Jangan ada yang putus sekolah Gapai mimpimu setinggi-tingginya Dan gapailah pendidikan setinggi-tingginya Supaya kita bisa sama-sama memuliakan nama Tuhan Kegiatan aku sehari-hari itu simpel banget Bangun pagi Hasil-hasil berdoa Setelah berdoa langsung siap-siap Karena harus cepat Anak teknik Terus habis itu Aku bisa masuk kelas itu Bisa jam 7 Bisa jam 8 Bisa jam 11 Tergantung dosennya Lalu setelah itu Kita bisa biasanya ngerja tugas bareng-bareng Di student lunch Itu bisa sampai jam 2 subuh Atau mungkin lebih dari itu Atau kurang dari itu Mungkin juga ada kegiatan Dan juga di himpunan Karena aku juga masuk ke dalam HMS Jadi Kita bisa ada acara HMS itu Bisa di dalam kampus Bisa juga di luar Sudah Kegiatan aku cuma di rumah Sekolah Pelayanan Suka-dukanya di ITB itu apa aja sih? Kalau sukanya itu pasti ada presis tersendiri Untuk jadi seorang anak ITB Terus saat itu Kita punya teman-teman yang loyal Karena memang kita di OSPEC itu bersama-sama Di sini tuh ada 3 kali OSPEC OSPEC masuk itu pertama SKM Terus ada OSPEC fakultas Dan kemudian ada OSPEC jurusan Kemudian juga teman-teman di sini Bukan cuma teman sepantaran kita Tapi kalau tingkat kita juga loyal sama kita Jadi kalau kita ada masalah Pasti mereka bakal bantu Dukanya ya di sini kita harus banyak kerja keras Susah masuk susah keluar Kemudian Oh iya kita gak boleh bawa mobil di dalam sini Itu cuma dosen doang yang boleh masukin mobil Tapi bagusnya kita bisa olahraga juga di sini Jadi kita bisa turunin berat badan Itu aja sih sekian Prestasi aku sendiri di ITB Aku pernah memenangkan Ganesa Mangga Ibu Nita Yaitu yang terbaik di bidang seni dan budaya Pada malam prestasi 2018 Dan aku juga menjadi seorang bendahara Di Sibade, Sipi Bangun Desa Periode 2018-2019 Yang aku senang di ITB itu teman-temannya suportif Ke keluarganya erat Jadi kalau misalnya ada masalah Teman-teman aku biasanya langsung datang Bantuin aku menyelesaikan masalahnya Dan aku ingat waktu itu aku pernah punya masalah Seminggu aku ngelola ke kampus Teman-teman aku langsung datang ke rumah Langsung semangetin aku lagi untuk kuliah Yang aku senang juga Kalau misalnya kita selesai sidang atau apa Teman-teman aku itu selalu mengapresiasi Baik berbentuk makanan kecil, makanan besar Ataupun minuman, atau buket, atau bunga Jadi rencananya aku itu Masih mau rilis lagu baru Baik lagu sekuler maupun rohani Kemudian habis itu Aku juga masih mau buat album baru Dan aku juga rencananya tahun depan Mengambil MBA di Nanyang University of Singapore Kemudian habis itu Aku pulang dari sana Langsung meneruskan perusahaan orang tua Di bidang konstruksi yaitu Lavindo Konstruksi Ketama Terpujilah Tuhan Bapakku yang baik Mengapukan setiap doaku